Saudara seorang pelajar warga negara Indonesia berinisial JPC ditemukan meninggal di apartemen kota Maibasi, Jepang. Diduga pelajar asal Sumatera Barat tersebut meninggal akibat dibunuh oleh rekannya. JPC, seorang pelajar WNI ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kota Maibasi, Perfektur Gunma, Jepang, pada Selasa 22 Agustus lalu. Diketahui pelajar tersebut merupakan warga negara Tigo Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihak keluarga mengaku, JPC adalah anak yang pintar dan baik dalam bersosialisasi. Sehingga kabar kematiannya kini pun membawa duka mendalam bagi keluarga. Orangnya baik, sosialnya tinggi, orangnya nggak gitu, nggak neko-neko, nggak. Pokoknya orangnya inilah disenangin orang gitu. Belum ada kata-katanya yang ini sama kita gitu. Di sekolah aja gimana, Bu? Sekolah ceria, banyak teman, dia rajin belajar. Memang berprestasi? Memang berprestasi. Melalui keterangan resmi, KBRI Tokyo telah mendapatkan konfirmasi dari Kepolisian Jepang bahwa jenazah yang ditemukan di apartemen di Maibashi adalah WNI berinisial JPC. Melalui pesan singkat yang disampaikan ke Kompas TV, Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha mengatakan, otoritas Jepang kini melakukan proses otopsi untuk mengetahui penyebab kematian JPC. Sementara seorang warga negara Jepang berinisial KK penyewa apartemen telah ditangkap polisi di salah satu stasiun kereta di Tokyo. KBRI akan terus memantau proses hukum terhadap KK dan membantu proses pemulasaran dan repatriasi jenazah JPC. Sebelum ditemukan meninggal dunia, JPC sempat berpamitan kepada rekan sekamarnya untuk keluar pergi sebentar. JPC terakhir kali dihubungi pada 17 Agustus lalu, sebelum akhirnya hilang kontak. Setelah menerima laporan dari teman sekamarnya, pihak sekolah melaporkan kehilangan JPC kepada polisi prefektur pada 21 Agustus. Pada 22 Agustus, polisi menemukan JPC di sebuah apartemen di Maibasi dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada 24 Agustus, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan Keichiro Kajimura. Menurut rencana, korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Padang, Pariaman. Hingga kini keluarga korban masih menunggu info lanjutan dari KBRI Jepang terkait pemulangan jenazah korban. Tim Liputan, KompasTV